Kali ini saya mau share mengenai lick gitar atau apa namanya beberapa urutan nada Atau lain sebuah permainan melodi yang sudah kita atur Jadi kita bisa bandingin lah misalnya ya kalau kita bermain seperti ini Ini by the way bermainnya di key center G Jadi ini C Kemudian di E minor Nah gitu ya Jadi bandingkan pertama saya bermain sembarangan aja Nah memang itu bermain tangga dada G Tapi akan jauh lebih menyenangkan jika saya bermain seperti ini Nah jadi lebih seperti di konsep gitu ya Walaupun dua-duanya menggunakan nada yang sama Tetapi cara bermain itu berbeda Apalagi misalnya saya bermain Bahkan dengan begini Sesuatu yang jauh lebih mudah tapi jauh lebih menyenangkan untuk didengarkan Oke Lidik kita hari ini adalah begini 1,2,3,4 Lagi 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 Sekali lagi Nah jadi lidiknya ini menggunakan tangga nada G mayor ditambah dengan kromatik Dan juga saya akhiri di nada E Jadi untuk backing track ini di C ataupun di E minor Ini sangat nyaman untuk dimainin Karena apa? Karena C juga Tri nada dari C itu adalah Ada juga salah satunya nada E yaitu nada ketiganya Dan di E minor tentu saja rootnya adalah E Jadi kalau saya mainin di C juga enak Perhatiin Nah asik ya Sekarang aku coba lagi di C Sekarang di E minor Sorry gue Di C dulu sorry Kemudian di E minor ya Nah Tadi kadang ada kepleset sedikit tapi Nadanya Begitulah dia kira-kira Bagaimana dengan versi lambatnya Supaya lebih mudah dipelajarin Kita mulai pertama dari Senar 2 fret 7 Nah gitu ya Berarti senar 2 Hammer on ke Senar 2 fret 8 Kemudian pull off ke senar 2 fret 7 lagi Jadi gitu ya Kemudian ke senar 3 fret 9 Kembali ke senar 2 fret 7 Nah jadi kalau kita mainin Ini aja sebenarnya udah enak nih Oke kita lanjut ya Senar 2 fret 8 Senar 2 fret 7 Pull off Kemudian senar 3 fret 9 Senar 2 fret 7 Kemudian berikutnya adalah Senar 3 fret 7 Senar 3 fret 8 Nah Kemudian senar 4 fret 9 8 dan 7 9 8 7 Kemudian senar 4 lagi fret 6 7 8 Jadi Kemudian terakhir adalah Senar 3 fret 5 7 8 9 Oke Versi Lambat teratur Sekali lagi ya 3 3 3 8 7 Senar 3 fret 9 2 fret 2 fret 7 7 8 Kemudian 9 8 7 6 7 8 Senar 3 fret 5 7 8 9 Nah jadi enak Bisa kita pendekin Nah Coba potong aja melodinya Misalnya gini ya Sorry Ini juga enak nih Nah gitu ya Atau Bisa kita tambahin dikit lagi Tambahin lagi Kemudian tambahin lagi full sekarang Atau hanya akhir aja Nah jadi melodi ini bisa kita potong-potong Dimana aja Nah cuman disitu aja bisa Nah jadi kamu bisa Melodi Kalau saya membuat melodi Mungkin agak panjang Tapi saya biasanya suka Yang singkat aja ya Yang gak banyak nadanya Sehingga nada yang panjang itu Biasanya saya suka potong-potong Apalagi kalau misalnya lagi main melodi Misalnya gini ya Misalnya itu berarti sama dengan sini Nah Nah kayak gitu kira-kira jadi Melodi yang panjang kamu bisa langsung potong juga Menjadi lebih pendek Lebih Baru belajar yang ini aja misalnya Gak ada masalah Gitu bisa dipakai Fales tadi yang track Tapi gak fales juga Bisa dipakai Nah gitu kira-kira ya Jadi bisa dicoba Lainnya ini menyenangkan untuk dipelajarin Supaya permainan gitar kita Lebih menarik Selamat belajar Selamat belajar Selamat menikmati Selamat menikmati Selamat menikmati